Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, dan ini adalah Vivo V30 5G. Harga Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G untuk RAM 12 dan memori 512GB ini Rp 5.999.000. Sedangkan harga Vivo V30 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB di Rp 5.999.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G dan Vivo V30 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Mulai dari layarnya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1220 x 2712 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus dan sudah punya sertifikasi IP68 jadi tahan untuk dimasukkan ke dalam air maksimal sedalam 1 meter selama maksimal setengah jam dan juga tahan dari terjangan debu-debu. Sedangkan Vivo V30 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1260 x 2800 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Vivo V30 5G udah dikasih pelindung layar Scott Alpha dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14. Sedangkan Vivo V30 5G pakai operating system Android 14 dengan Funtouch OS 14. Lanjut lagi ke chipsetnya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 7200 Ultra dengan GPU Mali-G610. Vivo V30 5G pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3 dengan GPU Adreno 720. Lanjut ke RAM dan memorinya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR5 dengan memori UFS 3.1 dan memiliki SIM tray dual slot yang dapat menampung 2 SIM card dan tidak memiliki slot untuk memori tambahan. Vivo V30 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR5X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray dual slot yang dapat menampung 2 SIM card dan tidak bisa menampung memori tambahan. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Redmi Note 13 Pro Plus 5G ada 3, kamera utama 200MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera belakang Vivo V30 5G ada 2, kamera utama 50MP wide, dan kamera ultrawide 50MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Redmi Note 13 Pro Plus 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps dan 1080px pada 30fps dan 60fps. Sedangkan Vivo V30 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K dan 1080px pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya, kamera depannya, kamera depan Redmi Note 13 Pro Plus 5G punya resolusi 16MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 1080px pada 30fps. Kamera depan Vivo V30 5G punya resolusi 50MP dan support pengambilan video dengan resolusi 4K dan 1080px pada 30fps. Kita lanjut ke NFC-nya. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ada fitur NFC-nya. Vivo V30 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 80W. Kesimpulannya, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G kelebihannya punya sertifikasi IP68 jadi tahan air dan degung. Pakai memori dengan tipe yang lebih update, punya resolusi kamera utama yang lebih besar, punya kamera makro 2MP, dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar, dan punya RAM dengan kapasitas 4GB lebih besar dan memori dengan kapasitas 2x lebih besar dengan harga yang sama. Sedangkan Vivo V30 5G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Udah pakai operating system Android 14, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut, punya resolusi kamera ultrawide yang lebih besar, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan support pengambilan video dengan resolusi 4K dengan kamera selfie-nya. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G dan Vivo V30 5G. Penurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.